Halo guys, welcome back to Dark Borneo Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas boss game sangar, namun mudah sekali dikalahkan Jangan menilai buku dari sampulnya, itulah pepatah yang sering didundangkan di telinga kita oleh para orang bijak Bahwa kamu tak boleh menilai seseorang dari tampilan luarnya saja Entah itu ganteng, cantik, ataupun sangar Kita tak tahu apakah sifat mereka sesuai dengan tampilan visualnya Bisa saja jahat, licik, atau mungkin sangat baik hati Melebihi mereka yang mungkin memiliki tampilan visual terbaik yang pernah kamu temui Sama pula dengan boss game maupun musuh-musuh dalam video game Kamu tak boleh menilainya dari bentuk tubuhnya yang kekar, wajah sangar, dan terlihat maskulin, serta gagah Akan mempersulitmu untuk mengalahkannya Pada kenyataannya, bisa saja penampilan sangar dengan kekuatan penuh bling-bling tersebut Bukan apa-apa bagi karaktermu Dan mudah sekali dikalahkan Seperti daftaran 6 musuh sangar berikut Mari kita bahas satu persatu Let's check it out 6 Killer Croc Batman Arkham Asylum Berbentuk seperti manusia raksasa dengan kepala buaya, dengan sisik dan kulit khasnya Memang membuat Killer Croc terlihat sangar, gagah, dan menyeramkan di Batman Arkham Asylum Namun siapa sangka bahwa mengalahkannya cukup mudah Lempar saja batarang setiap kali ia muncul Lakukanlah berkali-kali sampai ia mati Tom Guardian Star Wars Jedi Poland Order Didesain dengan bentuk super keren dan sangar Mungkin akan membuatmu menghindari makhluk yang satu ini di game Star Wars Ia memang memiliki tingkat pertahanan yang sangat tinggi Sesuai dengan penampilannya yang terkesan Wih kuat banget nih kayaknya Padahal ternyata serangannya yang sangat lambat dan dengan delay yang mudah ditebak Akan mempermudahmu untuk mengalahkannya Kamu hanya perlu mengganggu serangannya sedikit dengan Force Maka ia akan gagal menyerangmu Kemudian bacok terus sampai kamu bisa mengalahkannya Sangat mudah kan dibalik penampilannya yang sangar? Mordagon Dragon Quest 11 Mordagon adalah boss terakhir pertama dari Dragon Quest 11 Penampilannya yang sangar bakal buatmu agak ragu untuk mengalahkannya Ia memiliki dua fase Yang pertama adalah Lord of Shadows Atau simpelnya Dark Lord Untuk terjemahan asli berbahasa Jepangnya Di sini ia memang terlihat cukup kuat sebagai boss terakhir Namun percayalah Ia tak sesulit yang kamu duga Karena kamu hanya butuh waktu sekitar 5-6 menit saja untuk mengalahkannya Sangat cepat untuk ukuran turn base Sementara fase keduanya adalah gabungan antara Mordagon dan Lord of Shadows Dengan bentuk tulang-tulangnya yang menyeramkan Namun sama seperti fase pertama Ia sangat mudah untuk dikalahkan Terlebih jika kamu telah mencapai sekitar level 45-65 ke atas Pattern serangannya sangat mudah ditebak Kamu bisa menggunakan strategi apa saja untuk mengalahkannya Termaksud dengan strategi healing dari Sirena Dan maupun skill serangan dari Eric Mengalahkannya akan memberimu ending pertama dari gamenya Dimana dalam game ini terdapat 2 ending Ape Gohan Dragon Ball Jika Karot Ras saya memang diberi anugerah kekuatan luar biasa oleh Akira Toriyama selaku kreator Dragon Ball Mereka memiliki ekor yang akan bisa mengubahnya menjadi gorila raksasa Dengan kekuatan luar biasa Sama seperti Pijita, anak Goku yakni Gohan Yang saat diceritakan masih memiliki ekor Berubah menjadi gorila raksasa atau Ape Gohan Jaga jarak dan serang titik buta adalah kunci mudah untuk mengalahkannya Musuh besar dan lambat memang pantas menyandang gelar sebagai musuh termudah di Dragon Ball Jika Karot Meskipun jika kamu terkena serangannya Memang bisa sangat berbahaya Namun selama ia mudah dikalahkan Sepertinya tidak ada masalah sama sekali untukmu Jika kamu memainkan Dragon Ball Jika Karot dan bertemu Pijita ketika telah berubah menjadi gorila atau Aepom Maka kamu tak perlu ketakutan akan kesulitan seperti saat kamu melawan Raditz atau Pijita untuk pertama kalinya Faktanya ia justru sangat mudah untuk dikalahkan Bentuknya yang besar dan gerakannya yang lambat Akan memudahkanmu menyerangnya tanpa banyak kombo Cukup menghindar Lalu kamehameh berkali-kali Sudah cukup untuk mengalahkannya L Gigante Resident Evil 5 Besar dan seram mungkin memang jadi ciri khas bahwa seorang boss akan terlihat kuat dan sulit dikalahkan dengan tantangan super gila Namun tidak untuk L Gigante yang cukup mudah untuk dikalahkan Kamu tak perlu melakukan hal sulit yang bakal buat kepalamu sakit Karena kamu hanya perlu menembak titik lemahnya menggunakan mesin gun Termaksud saat parasit mulai keluar dari luka L Gigante Hanya segitu kemampuan L Gigante Itulah 6 musuh berpenampilan sangar namun sangat mudah untuk dikalahkan Tentunya jika kamu tahu triknya Ingatlah bahwa penampilan bukanlah segalanya Untuk bisa menentukan bahwa musuh atau boss berpenampilan sangar akan sesuai dengan kemampuannya